Yasmin O curhat di Instagram soal perhatian dan tanggung jawab, Aditya Zoni beri respon santai. Kabar taknya rumah tangga Aditya Zoni seolah dibenarkan oleh istrinya sendiri, Yasmin O, melalui laman Instagram stories-nya. Selepgram kelahiran Malaysia ini terang-terangan menyentil sikap sang suami yang diharapkan bisa berubah dan lebih bertanggung jawab. Unggahan ini dibeberkan ke publik lantaran, ia merasa kesal tak lagi dipedulikan oleh suaminya. Eh, tolong Atrial Aditya I berubahlah jadi laki-laki yang benar dan tanggung jawab. Aku udah capek, tulis Yasmin O secara belak-belakan menyenggol Aditya Zoni. Capek banget aku kalau curhat, ngomongin masalah itu selalu diputar lagi. Gue ngomong dicat, malah disepelekan, gak dipedulikan. Sekalian aja di sini, ya Allah. Apakah harus begini minta perhatian ke suami? Atrial Aditya I sambungnya. Tak sampai di situ saja, pada unggahan setelahnya, Yasmin O mengungkapkan bahwa dirinya merasa lelah secara mental. Ia ingin mengungkapkan alasan dibalik kondisinya saat ini, namun ia tak bisa menjelaskan karena takut justru menyesal di kemudian hari. Pengen banget ngomong sejujurnya, tapi gak bisa takut nyesal dan pada ancur. Ngerti gak sih? Bingung banget karena udah capek mental banget. Tapi kalau gak bisa ngomong itu jadinya dendam dan capek sendiri. Pada akhirnya marah diri sendiri, tulis Yasmin O di Instagram stories. Menanggapi hal tersebut, adik Amar Zoni pun buka suara. Menurut ayah anak saw ini, pertengkaran dalam rumah tangga wajar terjadi. Semua pasangan pun pasti pernah mengalaminya. Namun, Aditya Zoni memegang teguh pendirian untuk tetap bersama meskipun tengah diterpa masalah. Itu biasa, itu berantem-berantem biasa kita sering lakuin itu. Bahkan mungkin seribu kali lagi akan ada seperti itu. Cuman tetap kita memegang teguh untuk apa kita berpisah kalau dari awal kita mencintai. Jadi harus saling mengertilah, ujar Aditya Zoni. Dilansir dari Youtube Waswas. Pria 23 tahun ini menduga jika istrinya curhat di media sosial lantaran kurang perhatian darinya. Sebab, ia tengah disibukkan dengan kampanye pencalonannya sebagai anggota DPR. Bersamaan itu, ayahnya tengah masuk rumah sakit di saat sang kakak di penjara karena kasus narkoba. Saya paham Yasmin kenapa seperti itu, karena saya turun ke Dapil terus, ke masyarakat terus, sibuk ngurusin bapak segala macam. Yasmin merasa, saya tidak perhatian ke Yasmin sama Zain padahal tidak seperti itu. Alhamdulillah, sekarang baiknya lagi, tambahnya. Alih-alih ambil pusing, Aditya Zoni memilih santai menanggapi keluhan istrinya di sosial media. Serlebih, hal ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Yasmin. Sebagai suami dan kepala rumah tangga, ia pun sudah menyelesaikan masalah rumah tangganya dan kembali akur dengan sang istri. Emang begitu sifatnya, tapi nggak apa-apa itu biasalah. Namanya juga perempuan, nggak lah, nggak mengganggu, kan udah diselesaikan. Masalahnya, juga, sudah baikan juga, dengan Yasmin. Papar Aditya Zoni Adik ipar Iris Bella ini memiliki cara tersendiri untuk berdamai dengan istrinya. Menurutnya, sebagai laki-laki, jika ada masalah di rumah tangganya yang pertama dilakukan, yakni meminta maaf terlebih dulu kepada sang istri. Sebagai laki-laki benar, dan salahnya itu perspektif. Kalau kita merasa selalu benar, istri kita selalu merasa benar tidak akan ketemu ujungnya. Jadi, walaupun saya benar, istri saya salah saya akan minta maaf. Selesai gitu, pungkasnya. Terima kasih. selamat menikmati